Saya mengatakan bahwa sebagai seorang bisnis sudah pasti ada risiko dan risiko itu risiko yang bisa dikendali dan risiko yang tidak bisa dikendali Pertanyaannya, boleh kakak sebutkan salah satu contoh risiko yang tidak bisa dikendali terus pacar natif apa yang biasanya kakak pakai untuk menghadapi risiko yang tidak dikendali tersebut? Terima kasih